gila aku ngono langsung nalok nih bojo ngono yang berharga diri sendiri lawan itu aku ngono terus muncat terus gak gelem koncoannya gak apa-apa aku gak masalah aku ngono aku kayak yang ngono-ngono kuit amor aku tak kenyihira gelem ya munduro aku ngono aku ngini ya api kalau lewira gelem api ya purusamun purusamun kali ya aku semarin ngomong tugasnya jadi konco harus mari disini saya bayangin terus kasus-kasus mbak-mbak dia pusing itu kan awal mulanya seperti itu saya lagi lo lak seumur aku terus bayangin halu-haluan yayang-yayangan kalau bocasing abg-abg ngono kuih keduhuran lak pengen niat rumah tangga sing tenan yang ngulai sing podo sa umurane apa sa umurane malah lak iso wong wonganang saiki aku okehnya wong ngulai ning pasar ngunu kayak ibu-ibu ya saaku saaku ngunu kuih karubudane pasar ngurung ini video kuala ngurung nginteng-nginteng ini terus ku nginteng ku toko indoh sumbar-sumbar eh kenal aku berdoa ngini-ngini-ngini dalam hatiku mbak wong ku nek kurarap ngunut uret penak loh kalau sampeyan dalam hatiku sepertinya seperti itu kenapa kau banggakan ku lewes kekapusan ngente-ngentean perang pertama ini peruk Datuknya diketok no raine kapan-kapan kapan-kapan nah diketok no raine kan enggak masalah itu i nggak another pengen k carrieseng nginegir aku yang ngomong lo eh dell ngrange bisuk ke apro saya sampai kembes jadi di taman ceritanya aku kadang ingin ngomong kasar mbak-mbak yang curhat lu ngomong kasar dengan aku gak apa-apa? bukan kasar, kasar dalam arti ada penegasan aku juga enak yang chat duit ada garangan-garangan oke aku cerita ke mbak Yuli aku enak mbak Yuli ngarep ngirimi mas Batangan Batangan lewat silit pelik kan aku ini tentara tentara Amerika bahasa Inggris apa? bahasa Inggris modusnya terus terus menurut terus pikirannya satu perempuan itu dilahirkan tidak sama dengan laki-laki laki-laki napsunnya mati sementara perempuan ada masanya ketika monopos datang itu aku yang pengen ngomong tegas nih mbak mikir ada masa monopos orang-laki 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 secara biologis fisiknya tapi itu yang utama saya berpikirlah kesana berpikirlah kesana mikirnya apa yang yakin yang memuaskan segala-galanya buat suamimu yakin suamimu sinta mati pikirkan ulang lagi pikirkan ulang saya jenis mas waktu itu aku malah tidak berpikir ke arah itu maksudnya kan lebih muda waktu itu tapi usia dia juga masih muda jadi liku-liku hidupnya belum seperti sekarang belum seperti sekarang tapi setelah aku kan 48 rasanya perubahan tubuh itu terus terasa terus umurku tambah rasanya malah ini ini mensetnya malah berubah gitu terus pisahnya pisahnya ngomongnya episode ini pindu pindu orang-orang yang lahirnya ini ini ada aturan orang-orang ini jadi pengayomi orang-orang jadi buat aku aku berharap ini nular nih mbak-mbak liang nih buat aku sesuatu yang aneh ketika laki-laki yang baru kita kenal membahas uang pikirku gini lho mbak aku rondo kerja dewe iso nyekulahnya anak-anak kula aku ngelang sambat karo aku gak isinta itu lho ikuis neng mensetku itu jadi ini apaan sih aku enek cerita-cerita ya oke itu sebagian dari lakonnya uripe wong kui oke tapi sebenernya ketika menset kita dilubah insya Allah kok cinta itu gak selamanya gak pakai logika coba logika ini pakai sedikit lah yukui mau wong lanang wajibnya ngeki lelapa sama nungwidok kok sampai utang-utang bank ngeki wong lanang gitu loh dengan alasan apapun deh rpd cairn deposito kayak opo kayak opo kayak opo dengan alasan apapun gak masuk logika artinya kan maksimalkan maksimalkan untuk melogikakan sebuah tawaran sebuah situasi sebuah tindakan aku kenal wong aneng ya mas di chat ketika ngobrol-ngobrol terus dia kayak teko gajimu yang konepiro itu buatku aneh ngapain lu nanya-nanya tak blok ya lah kecuali ini nomornya konepiro tak transfer itu yang beda bukan gak maksudnya ya walaupun yang lenyap kan yang wedo gak apa-apa lenyap pun gak apa-apa wajar wong wedo ngomongnya wajar tapi sesuatu yang diberi tanpa imbalan itu mustahil ketika kita tidak punya ikatan yang resmi buat sama dia itu ujung-ujungnya ada hukum karena maksud saya begini loh jadi kalau wong wedo ditakui duit ditakui bayaran sudah jelas mesti alrami itu nah kebalikannya ketika wong wedo mengharapnya ngirimi ya pasti kan sebenarnya ini menurutku ini aku ngomong dengan wong wedo aku ngomong apapun yang awak muisho gak ada masalah cuma kembali lagi tinggal ketika sesuatu yang kamu terima yang sama yang ngomong tadi kamu terima tetapi dia mburi-mburi gak buntut kalau gue siap mbuntut-buntut belgedes untuk gorengnya kalau nampor dua mburi-mburi nah satu itu kan nah kalau aku sudah di lanang yang ancinnya wong lanang aku sudah ngeki itu wajibnya nah jadi aku bisa ngeki terus aku sampai ditipu aku masih goblok kan itu tuh kalau aku ngomong dengan wong lanang itu kalau aku ngomong dengan wadok aku sudah siap wong lanang ini artinya mengintimidasi ngancem mopo sembarang kalir aku sudah siap tidak ngeki kan kayak gitu tuh persoalannya jadi membukakan tata cara berpikir teman-teman kepada hal-hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan nah kan seperti itu apa sih apa sih apa sih kalau pengen aneh karena bisa capek dengan keluarga lho terus gue lihat pelampiasan oh iya perhatian dari laki-laki lain wah tapi gak segitunya mbak bro gitu loh maksud gue mbak Yul hahaha 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 berarti kan tingkat kewarasannya dan kejutekannya aneh bukan nah menurutku ya hari enggak hari-hari ini hari-hari ini hal itu terjadi karena juga ada sedikit pergeseran tentang sebuah sosial media ada pergeseran nilai ini jaman jauh orang pacaran was-wasa nangarep lunggu sampai hahaha begitu hari ini di gonceng numpah sepeda motor nah itu ada nilai pergeseran disana nah tinggal kekuatan logika dan nalar berpikirnya aja sih sebenarnya makanya kan mereka harus mempunyai cara berpikir panjang tetapi karena rentannya mereka adalah merasa kesepian jadi seolah-olah garangan datang 24h lu orangnya ngelak ngelak lah ibaratnya kasarannya muni ngelak enak banyak saat tetes sih enak sih langsung tak seruput enak enak kan enak sih jadi engkau disik kan kayak gitu engkau disik engkau disik enak sih langsung disambar langsung disambar semang sehingga akhirnya momen dah seburin ini mendol jadi kan sebenarnya di situ ya kembali lagi sih tapi gak apa-apa tapi kan itu butuh tahapan-tahapan mas saya ini bayang nulai sampai ada proses ketika utang bank ketika utang majikan itu ada proses loh mas ada jeda waktu loh mas masuk logika ini Siti agak dicandau nih nah kayak gini nih kalau kalau kita membahas tentang persoalannya utang terus sampai jual ATM dan semuanya itu persoalannya adalah iming-iming yang dia itu gak tahu maaf YWK maling debat nih enggak 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 bukan justru justru pembicaraan yang seperti ini ketika mereka akan konsumsi dia akan berpikir loh bener enggak masalah aku minta maaf kalau mbak-mbak sih mungkin pernah turhat pernah ini pernah pernah kapusan bukannya nyokor nih maksudku gini loh ayolah logikanya dipakai meskipun itu sedikit ada jeda loh ketika kamu disambati duit uang lanang kuih ketika kamu harus mencari uang itu ada jeda waktu kamu berpikir nah oke aku ngerti aku ngerti yang sama maksud nah jeda berpikir ini tidak ada yang masuk akhirnya kan buntu kenapa konten ku tak bikin itu itu ngisi jeda tadi loh iya sih dia harus aku kudu ngomong karus apa aku ngejak rundingan karus apa sedangkan disana wes neken wes neken maksud kan aku gak itu aku tuh bikin itu supaya begitu gitu loh kan makanya tulisannya temen ngobrol apa apa kamu ngobrol apa yang pengen mba obrol pilih aku tuh sebenernya masih nyaman dirumah sendiri libur gak ada kentji gak punya temen aku masih nyaman mbak aku nekat pengen kesini pengen ketemu jenengan jenengan nih ada unek unek itu gitu aku tuh sakit gitu aku mba ngurumah Arbeit ada gergeten ada kemampuan ada di dulurku yang tak lho langsung yang ngarepku gak tersorsi langsung kok gitu itu meskipun ada beberapa teman yukoyong nukimang ayo tipennya sebelah tipennya sebelah mana opo-opo ngonokan pokok jeninya mau ngirim video-video nukui akhirnya dimanfaatnya ngonukui meskipun sing tak teguri akhirnya ngedoi aku ngingi aku orang yang beberapa temen seperti itu tapi iya enggak papa aku enggak didemeni enggak tikan cani juga enggak apa-apa tapi kan ini yang menjadi persoalan sekali lagi yang menjadi persoalan bukan permasalahannya dia yang menjadi persoalan itu disaat mereka mau memutuskan untuk kena masalah itu kita ada dimana ya kan itu bukan salah kita makanya kenapa saya bikin konten karena saya ingin berada di saat sebelum kalian kena masalah saya mulai seneng dengan yang telepon karena sebelum mereka memutuskan berdiskusi dulu bener ya sehingga kita akan memberikan pandangan jadi kita jangan hadir di saat mereka sudah keceploh nare ada juga yang keceploh baru cerita it's no problem kan kita tidak bisa membatasi dan sosial media kita bisa jadi kan sekali lagi itu bukan bukan salah kita tetapi kita mengulurkan tali ayo tak tarik piye coroni nah sebelum awamun juga goro curang nek awamu ngerti kontennya ayo ngobrol kan kayak gitu-gitu nah yang hari-hari ini itu tidak ada itu momen itu momen untuk berbicara keluh kesah aku ini kurepku kate piye aku udah masalah ini ini mutusnya piye mereka mencari temen-temen yang berbicara ini kan gak pas kabe nah kita yang hadir disitu gitu kita akan hadir disitu ketika kita bisa hadir maka mereka akan terselamatkan diri harapannya kita sih nggak semua tapi harapannya kalau kita cuman berpikir gimana kok awakmu bisa sampai kayak gitu ini useless useless tetapi kalau ini lho kue nek berbicara yang ada apa-apa oke ayo janjian karena aku ayo tak tuh kalau ada laicawis aku ngomong-ngomunio pyeh ayo ini diskusi tuker pikiran utakmu karena utakku jelas enak mbak kayak sammen tadi ya koncok-koncoknya sammen jwaan langsung buktes nah itu kan yang disekitar tuh disekitarnya sammen bisa cover tapi untuk yang jauh kesana gak bisa pas aku naik sammen yang tadi disekitar sammen des 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 nanti kalau pun nyemplung deh ya bisa bisa naik sing bengok-bengok bengok kupingnya kan nah kadang-kadang disitu nah itu yang saya lihat disini itu sebagai potensi potensi untuk bagaimana kita saling menguatkan yang hari ini gak ada kan itu mbak iya saling menguatkan itu tidak ada kalau seandainya saling menguatkan adewis ngomong pengpisan pengpindu nyoh terlukan konten iki pikiran sih yang cocok tapi kan ketika kita ngenyoh no iki tonton konten pikirannya oke nahan sandro ada yang seperti itu nah hari-hari ini itu begitu hari-hari ini begitu yang begitu yang kayak sampean yang kayak lia-lianya aku jelasin sama kamu kangelan dllokan konten iki masyiki wiss rungokno kok ada kedadaannya kayak gini pikiran di wii nah itu kan cara saya untuk memudahkan karena saya tidak bisa bersinggungan langsung dengan yang punya masalah lakonconin dllok dllokno kan seperti itu posisinya hari-hari ini tuh yang terjadi gak seperti itu makanya kan konten semunggah malah sing kancane remuk sing kancane remuk sing liane tepuk tangan nah itu sing tapi kalau sebelumnya remuk anda dimana? pertanyaannya gitu loh sebelum aku jatuh anda dimana? nah terus pikiran ini yang gak jatuh ini dllokan yang jatuh lu yuk syukur lu yuk kapok mungkin untuk saat ini yang lagi pdkt lah opo lah iso loh hal-hal itu juga aku pernah di pengalaman gini dijak rabi wong kerjaan di malaysia wong soroboyo jadi ini diusaha sapi nge omah alisani terus menurut ini karena wisui di malaysia ketika tak tantang ini oke gini sama nih ate serius aku juga bisa serius tapi gini dari awal kan aku wis ngomong aku rondo ketika aku pulang lemah omah tabungin semua akan atas nama anakku aku akan ikut sampean wong wong tok nge omok lambi siap gak? mundur mbak yuk berarti kan ada something disitu gitu loh gak bisa itu aku aku selalu lae nantangi wong laneng tak kan wong ni mbak yuk juga murah-murah banget poong ini lo maksud kuki oke lah kamu punya naluri kasian aku ya pernah kok nge sosmed kenal wong tak bantu sampe golek kerjaan butoh nge lamaran kerjaan rong juta pernah aku ngasih tapi gak ada embel-embel cinta dan sebagainya aku niat bener-bener ngasih oke tak kasih sampe orang itu punya pekerjaan gitu loh beda gitu loh beda aturannya beda lewes embel-embel terus sampe utang bank sampe utang majikan sampe terpuruk segitu banyak ada jeda kok disitu ayo dong mikir aku ni ngelungok ni ngelungok pengen nangis mbak yul aku ni ngeragati anak sampe semua nuntek sampe saki kaya 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 orang duit tabungan rani petang puluh juta kayak mente wisan aku tuh lelah setahun ni gini ibarati lekasih di timi timi ini kayak petang puluh kaya tapi alhamdulillah semua itu ketok ngelung mbak yul anakku ya ketok di penggayaan duit ijasa dengan gambaran yang sudah ada di dalam benak sampe bagaimana kalau kita itu bikin konten bukan kita atau sampe yang aku sajanya pengen aku merennya pengen belajar konten sampe mulai dari yang pertama garangan asu sampe bahas tentang itu terus yang kedua maksudnya sampe ngomong diwi sampe ngomong diwi temanya pasti banyak itu yang kedua pokoknya yang ada disini yang sampe rungok no jadi terus sampe yang paling sangat terpenting yang sampe sampaikan tadi bahwa ketika kamu dituduh mencuri kamu harus ngapain nah itu keluarin kalimatnya sampean kalau perlu menurut aku malah konten sampean in Cantonese malah saja gak mau orang Indonesia seorang orang orang nah hari ini yang aku cari aku ntwe jagoan bosok Cantonese tapi rodok menggok nah makanya tak culo no nah saat ini saat ini sampean ngomong iso jadi ini lho rek dadai nah jadi justru konten sampean itu misalnya awakmu dituduh nyolong ini nah dulu kan situasi ini kan sampe paling pinter ngomong koyok uno koyok ini terus yang kedua terus nek kue jaluk makan radiwei dulu kan situasi ini nah jawabannya ngomong ini ya bu terlepas ya karena setiap keadaan di tempat majikan beda tapi setidaknya inti dan patokan yang sampe sampaikan itu kena kena kan kita butuh itu dengan adanya begitu maka yang akan terjadi mereka bisa berpikir makanya kita bisa membuat sebuah perubahan sehingga mereka tidak gampang ancur remuk nangomai majikan jadi dengan adanya konten sampean di dalam bahasa kantonis ketika dia bawa persoalan ini sama dia yang ngeser ke majikan so simple setelah nge-CEI majikan so simple kalau are sewu nonton kontennya sampean sewu-sewunya dikirim nang majikan kira-kira ada enggak perubahan ke majikan nah sampean juga bisa menceritakan secara bahasa kantonis bahwa ya ini cece itu aslinya orangnya karakternya itu begini nurut manut butuh duit sehingga yang jatuh mengatakan mustiaku ibaratnya seperti itu maksudnya mereka menajari untuk ngaruh kue tapi ngarah ngarah benerlah menaruh Pak aku mau perekaannya aku tidak mau ngobrol tapi masalah apa dengan kue 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 TKW Hongkong Pro Judulnya bisa pikir Sampai konten Pro mbak, itu bukan pemula Bukan nabal-nabal Aku yakin ini yang lu pintar Ini, 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 ini Persoalannya bukan yang lu pintar Ini gaya aku ya Tapi semua yang gelembagi Baginya itu ga gampang Gawa ayam juga sepulnya Itu ga gampang Ayam bakar Masa yang lebih banyak MTR ini ga diangkat Tapi selap bengi Gak gampang Lu yuk bener ga? Aku selap bengi ini, Rapo Poh pikirku mau gini Ngomongin MTR Aku randu kenalan yang ini Lompak Oke Oke terima kasih ya teman-teman Ini bener-bener bro Ini mudah-mudahan lanjut Nanti kita akan bikin konten Nah ini menurut saya Hal yang harus Saya angkat Gak tau saya sejauh mana nanti Bisa memotivasi mbaknya Untuk bisa jalan Dan Saya tau bahwa tujuannya ini istimewa Dan mudah-mudahan mbaknya juga bisa menerima Harapannya ya Untuk berbagi ke teman-teman semuanya Karena yang memang saya Yang lagi saya ingin butuhkan adalah Cantonese Bahasa Cantonese Sehingga ini akan terjadi perubahan Aku yuk rapuh winter Aku ga ngurus mbak Aku ga ngurus Aku ga ngurus Cara Ya kan Di keadaan itu Dia bisa kendalikan Kan itu masalahnya kan Nah itu kan tidak banyak orang Terus gak ngerti Aku ga aruh Bosonnya pihak ngomongin Lah kalimatnya sammen itu Yang kena digalui Yakin loh Yakin Buat aku Gak ada masalah Jadi Karena Tradisi orang Hongkong kan Kalau kita diemin Wita-wita aja Wita aja Wita aja Gorsi ke le Tekan ceng lo Oke Tenang sumpah Terima kasih Kim stay tune di youtube channel And see you bye bye